Ya sekarang kita masuk pada halaman 28 yaitu tas kedua melengkapi percakapan-percakapan berikut ini dengan kata-katamu sendiri. Nah disini kata-kata yang akan kita pergunakan adalah kata-kata bagaimana cara kita memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Nah ini percakapan pertamanya, hai Enisa, hai kamu terlihat bagus atau ya terlihat hebat menggunakan ikat kepala berwarna pink itu. Ikat kepala yang sangat bagus, sangat nice ya. Kemudian nomor satunya to say that, mengucapkannya. Nah jadi disini setelah kita pelajari kemarin kan, jawabannya it's nice of you to say that. Nah itu dia ya. Kemudian saya tidak pernah melihat kamu menggunakan penutup kepala itu atau scarf itu ya. Di mana kamu membelinya? Ibu saya membelinya untuk saya ketika dia pergi ke pasar. Oh begitu. Nah jadi IC ini bukan saya lihat. Ya artinya tapi artinya oh begitu. Nah seperti itu. Lihat guru sudah datang. Pak Sultan nih siapa si Enisa? Hai apa kabar? Jawab. Kalau how are you ini adalah jawabannya adalah artinya adalah apa kabar? Kami baik-baik saja. Terima kasih. Excellent. Excellent ini sama juga ya. Artinya ini we are good dengan excellent itu sama saja. Kami baik-baik saja. Jadi kamu dapat pelajaran disini. Bahwa kalau ada yang menanyakan how are you kepada kamu. Menjawabnya adalah we are good atau I am good atau bisa juga dengan excellent. Itu yang pelajaran tambahan ya. Kemudian titik-titik haircut. Potongan rambut ini artinya ya. Potongan rambut Pak Sultan nih. Jadi disini I like you're new. Nah itu dia. Saya suka potongan rambut barumu. Potongan rambut Anda. I like your new haircut. Nah kemudian. Saya suka potongan rambut baru Anda. Saya suka potongan rambut Bapak Pak Sultan nih. Ya kamu Bapak terlihat ganteng ya. Dengan gaya rambut seperti itu. Terima kasih banyak Rani. Saya dengar kamu memenangkan Olimpiade Matematika. Apakah itu benar? Ya saya memenangkan hadiah kedua minggu lalu. Nah kemudian si Anissa juga memberikan selamat. Bisa congratulations. Bisa macam-macam. Yang kamu pelajari kalau disini saya memberikan jawabannya congratulations. Kemudian titik-titik to hear that. Untuk mendengarnya ya. Hear that itu. Saya bahagia. Bahagia ya saya bahagia. Saya senang. I'm happy. I am. Ya I am happy to hear that. Saya senang mendengarkannya. Terima kasih banyak untuk mengucapkannya. Nah itu dia. Jadi Pak Sultan ini senang mendengarkan bahwa si Rani ini memenangkan juara dua Lomba Olimpiade Matematik. Itu yang percakapan pertama. Percakapan kedua. Hai Ben. Apa kabar? Hai. Kamu terlihat ganteng menggunakan jaket hitam. Ya. Begitu juga untuk disini saying so. Ya. Kamu pelajari apa jawabannya untuk saying so. Itu adalah terima kasih banyak. Ya. Thank you very much for saying so. Ya. Terima kasih banyak. Sudah men... Kamu berpendapat seperti itu. Bisa juga kamu mengatakannya. Bisa juga seperti itu terjemahannya ya. Terima kasih banyak telah mengucapkannya. Saya tidak pernah melihat kamu menggunakan outfit atau pakaian itu. Apakah ini baru? Saudara perempuan saya membelinya untuk saya ketika dia pergi ke Singapura. Oh begitu. Lihat. Hairstyle. New hairstyle. Jadi potongan rambut yang baru. Potongan rambut yang sangat... Potongan rambut baru yang sangat bagus. Wah. Potongan rambut... Apa namanya? Potongan rambut kamu baru ya? Nah seperti itu. Di mana kamu memotongnya? Saya sangat menyukainya. Nah kemudian titik-titik think so. Sama dengan yang di atas. Jawabannya adalah... I'm glad you think so. I'm glad. I am glad you think so. Saya senang kamu berpendapat demikian. Jadi thing ini tidak berpikir. Bisa artinya berpendapat atau menilai seperti itu. Nah seperti itu. Saudara laki-laki saya yang memotongnya. Dit disini melakukan. Melakukan. Apa yang dilakukannya? Memotong rambut si Ben. It mengacu kepada hairstyle-nya itu. Saya bisa memintanya untuk memotongnya untuk kamu jika kamu menginginkannya. Jadi do disini memotong rambut ya. Ya tolong lihat si Andi datang. Hai Andi. Saya dengar kamu memenangkan lomba speech contest. Lomba pidato ya. Bulan lalu. Selamat. Nah kemudian seperti yang disampaikan pada video sebelumnya bahwa ucapan selamat ini tidak hanya satu saja ya. Tetapi bisa ditambahkan dengan... Ditambahkan dengan... You deserve that. Kamu deserve that. Kamu layak mendapatkannya. Nah itu deserve itu seperti itu. Fantastic. Luar biasa. Ini fantastic. Ini bisa diterjemahkan sebagai luas. Luar biasa. Kerja bagus sobat. Nah bro disini sobat ya. Oh terima kasih. It's titik-titik actually. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Nah itu bisa diterjemahkan, dijawab seperti itu. It's nothing special actually. Sebenarnya, actually artinya sebenarnya tidak ada yang khusus atau tidak ada yang spesial. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Oh ya ada catatan sedikit ini ya. Perlu diperhatikan. Ya perlu diperhatikan. Please note ini perlu diperhatikan bahwa pada akhir kata-kata congratulations harus ada huruf S menempel di sana. Jadi di congratulations itu harus ada huruf S. Maka jangan pernah mengatakan atau mengucapkan congratulations tanpa huruf S. Kamu harus mengucapkan congratulations. Nah S-nya harus ada. Jangan lupa itu. Nah itulah catatan terakhir untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.